Ben Kasyafani tengah berbahagia. Kamis malam kemarin, dengan wajah sumeringah, Ben didampingi istri tercintanya, bisa kembali ke tanah air, usai menjalankan ibadah umroh ke tanah suci bersama sang istri. Dan inilah ungkapan bahagia Ben Kasyafani, usai melakoni perjalanan religi bersama istri untuk pertama kalinya pasca mereka menikah. Seru banget, seru banget. Ini kita pergi 10 hari, 11 hari lah nyampe Jakarta. Kita umroh, Maka Madinah, plus pulangnya kita trip ke Istanbul. Ini kita kayak honeymoon juga. Pesona kota Madinah dan Mekah seakan jadi saksi romansa cinta berbalut perjalanan ibadah Ben Kasyafani dan Nesya Nabilah. Bagaimana tidak, Ben dan Ines yang tidak menjalani proses pacaran sebelum menikah, akhirnya menggantikan masa pacaran setelah menikah dengan berumroh ke tanah suci Mekah. Lantas bagaimana pengalaman pertama bisa beribadah bersama? Adakah doa khusus yang mereka panjatkan selama di Baitullah? Kalau doa banyak, kita bahkan udah punya cat. Doa berlemar-lemar dan titipan doa juga. Ines udah bawa sebelum berangkat, dia udah bikin ketikan gitu, per nama siapa aja yang didoain, karena takutnya nanti kita mau doa, kita lupa gitu kan. Tapi mungkin satu yang paling kita, ini sih kita berharap udah punya adik buat Siena sih. Harapan Ines dan Ben Kasyafani bisa segera mendapatkan momongan, sekaligus adik bagi Siena, menjadi doa spesial mereka keduanya. Usai menadah doa di Multazam, pasangan yang menikah pertengahan tahun lalu ini, langsung terbang ke Istanbul, Turki, untuk menjalani bulan madu. Dan inilah oleh-oleh spesial Ben Kasyafani dan Ines, untuk Siena yang dibeli dari Turki. Ini, ada beberapa titipan, satu, ini baju-baju kan. Ini, karena kita kemarin ke Istanbul, isinya makanan yang ada di Istanbul, yang emang kita cuhoin enak banget. Terus ini beberapa baju-baju. Solusi enak kan? Wadah, baju abaya ini repot banget, nyari abaya yang seragam kan, yang dari Istanbul, ada coklat-coklat. Jadi kita udah prepare, beli kantong-kantong ini masukin di sini, pindah-pindahin, kayak waduh, ini berat banget sih. Terus ini sebenernya, ini tuh sebenernya dua gini, dua seperti ini. Kita pepet jadi satu. Yang kita beli baju buat lebaran kali ya, yang gamis-gamis gitu.